Es bubur sum-sum pisang di episode kali ini enak banget, cocok untuk menu berbuka puasa dan setelah kalian sholat taraweh guys! Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan gue disini Fajar Alam di Youtube channel gue sendiri adalah Jarlekul dan di dalam program keramesan kreasi menu Nusantara, khusus spesial Ramadan gue akan bikin menu yang segar-segar enak untuk berbuka puasa apalagi setelah pulang taraweh yaitu es bubur sum-sum pisang, manisnya mantep, ada gurihnya lembut pokoknya mantep banget buat kamu semua rikuk untuk di bulan Ramadan ini untuk bahan adonan bubur sum-sumnya, pakai dengan tepung beras, santan instan, air matang, gula pasir, garam, dan 2 lembar daun pandan untuk bahan pelengkapnya, memakai pisang raja yang sudah matang kemudian nanti akan dikukus sampai matang sempurna kemudian ditambahkan dengan sirup koko pandan merah untuk step pertama, kita akan mengukus pisang rajanya nah ini juga kebetulan pisang rajanya sudah seperti ini ya katanya kalau pisang itu sudah berbintik-bintik seperti ini itu tandanya manisnya atau glukosa yang terdapat di dalam pisang sudah keluar jadi ini rasanya manis banget nah tipsnya kita kukus aja dengan beserta kulit-kulitnya guys sambil menunggu mengukus pisang kemudian kita mencampur semua bahan adonan bubur sum-sum tepung beras santan instan air matang garam gula pasir diaduk rata kita aduk sampai semuanya tepung-tepungnya ini larut sebelum dimasak setelah adonan bubur sum-sum diaduk rata kemudian akan kita masak dengan api kecil dan tambahkan dua lembar daun pandan yang disobek-sobek oke kemudian simpulkan dan masukkan ke adonan bubur sum-sum kita masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk biar bagian bawahnya tidak mudah gosong nah ini diaduk ya kalau sudah mengental seperti ini terus diaduk dengan api kecil sampai nanti bubur sum-sumnya itu meletup-meletup tandanya sudah matang dan juga sudah bau dari tepung berasnya juga sudah matang ya oke jadi harus selalu diaduk-aduk seperti ini kalau sudah mengental nah setelah bubur sum-sumnya matang kemudian kita matikan kompornya lalu pisang raja yang dikukus juga sudah matang nah kamu bisa didinginkan dulu bubur sum-sumnya sebelum disajiin ataupun masih panas-panas tapi ini karena konsepnya adalah es bubur sum-sum pisang jadi si bubur sum-sumnya kita diamkan sampai agak lebih kedingin baru nanti disajikan kemudian pisang rajanya sudah matang dikukus nih waduh harum banget oke nanti akan kita potong-potong sesuai dengan selera nah saatnya kita akan plating nih guys jadi akan kita kasih bubur sum-sumnya hmm sesuai dengan selera kemudian kita tambahkan dengan pisang raja kita potong-potong dengan sendok aja seperti ini kita taruh di atasnya kemudian tuang dengan sirup koko pandan di atasnya secukupnya atau sesuai selera kamu lalu tambahkan dengan es batu udah jadi nih guys es bubur sum-sum pisang praktis, cepat, dan ekonomis cocok banget untuk menu berbuka puasa kamu di rumah semuanya nah udah kedengar guys baduk maghrib alhamdulillah bismillahirrohmanirrohim lembut, wangi, legit, manisnya mantap wah enak banget es bubur sum-sum pisang ala gue untuk menu berbuka puasa ramadhan kalian di tahun ini selamat mencoba dan selamat berpuasa untuk kamu semuanya dimanapun berada dan sahurnya juga harus makan enak apalagi menu bukanya selamat berpuasa buat kalian semua bye-bye